Senpai Tetsudutte kuremosenko Toi ijutsu mo Watashi ni tayoraれて Sugoku uresisona senpai no no Jika sebelumnya kita udah ngebahas Waifu malam minggu Yukino sitai Yukino Kini hadir Ishiki Iroha Iroha adalah Kohai Atau adik kelas dari Hachiman Protagonis dari serial Origeru secara sepintas Gadis periang yang satu ini Terlihat imut dan inkone Namun sejatinya Iroha adalah seorang yang bisa Dibilang licik dan sangat peduli Dengan impresi orang lain Padanya Dan inilah Waifu malam minggu kita Kali ini Ishiki Iroha Pacaran dengan Iroha Pacaran dengan Iroha sama dengan panjat sosial Buat kalian yang senang memperhatikan strata sosial Kamu diantara teman-teman Mengajak Iroha untuk jadi pacar adalah sebuah langkah yang sangat baik Dengan asumsi dia menerima kalian jadi pacarnya Karena Iroha memiliki status sosial yang pastinya disenangnya oleh banyak orang Karena dianggap lucu dan imut Secara penampilan luar biasa pun dia cantik Dan pastinya bisa bikin iri teman kalian Kalau kelihatan jalan berdua Namun kembali Strata sosial kamu Baru bisa terangkat Kalau Iroha setuju dengan jadian sama kalian Di lain pihak Mungkin dia juga mau jadian sama kalian Untuk benefit dia sendiri Ya misalnya buat jadi tukangan terkemana-mana Tapi pegangan tangan aja gak boleh Kalau kalian rada masuk sih Mungkin hal ini malah jadi hadiah sih ya C.I. Probelly This is you I love Aduh kenapa harus pakai bahasa inggris lagi sih Tidak dibilang bahasa inggris ku jeblok anjir Sama seperti yang dilakukan kepada Hachiman Kalau kalian jadi target mainan Iroha Mungkin malah kamu lebih sering digoda Daripada dimanja Godaan dirinya pun datang dalam bermacam-macam variasi Mungkin kalian akan kena blackmail Mungkin dia malah menggunakan persona sensual dirinya Dalam menggoda kalian Atau mungkin malah dia akan membawa masalah lain bagi kalian Hachiman menilai Iroha sebagai laser haruno Artinya dia mungkin licik Tapi dia gak setega kakak dari Yukino tersebut Kalau kalian masih dalam kategori Masuk level awal Ada baiknya latihan dulu sama Iroha Sebelum memburu Haruni Iroha adalah seorang yang agak komplikated Komplikated? Gimana sih cara bacanya? Dia ingin terlihat sebagai seorang gadis yang lucu dan supal Sehingga mudah berteman dengan siapa saja Ya gak salah sih sebenarnya Siapa sih yang gak mau dilihat negatif sama orang lain Namun sayang terkadang keinginannya untuk terlihat selalu sempurna Itu membuatnya tidak bisa menolak permintaan orang lain Seperti saat dia diajak untuk menjadi ketua OSIS di sekolah Dia tidak bisa menolak dan meminta service klub untuk membantunya Kalah dari pemilihan tapi tidak terlihat celet di mata sekolah Di satu sisi dia ingin terlihat sempurna Tapi juga bisa terlihat despresi di bawah tekanan Seperti saat dia akhirnya menjabat sebagai ketua OSIS Dan harus bekerja sama dengan sekolah tetangga untuk mengadakan acara pesta natal bersama masyarakat sekitar Saking sibuknya dia karena tekanan dari anak buahnya yang diperas Dan anggota OSIS sekolah tetangga yang menyebalkan dan tidak membantu membuatnya kewelahaan Sepertinya memang tidak banyak merit Iroha yang dapat kita ambil sebagai seorang waifu Tapi jelas kalau hanya sebatas pacar sih Ya Iroha adalah seorang yang cukup cocok Tapi impiannya di masa depan adalah untuk jadi seorang ibu rumah tangga sih Jadi ya apakah benar Iroha bisa jadi seorang istri yang baik Hmm You're not her face choice Sayangnya Iroha lebih tertarik dengan Hayama dibandingkan dengan diri kalian Dalam serialnya pun Iroha terlihat menyatakan cintanya kepada Hayama Sayangnya Iroha ditolak karena Hayama dikatakan sudah menyukai gadis lain Dalam seri pun Hayama mengungkapkan kalau gadis yang disukainya memiliki inisial Yee dan jelas-jelas artinya itu bukan Iroha Namun bukan Iroha namanya kalau gampang menyerah Setelah mencari kenyamanan dari Hachiman dia kembali bersemangat Dan berkata kalau dia tidak akan menyerah semudah itu Dia juga kemudian berbisik kepada Hachiman dan meminta pertanggung jawaban Hachiman Atas perbuatannya tersebut Jadi apakah Hachiman sekarang jadi pilihan pertamanya atau keduanya setelah Hayama Tanda tanya Cuma Iroha dan Tuhan lah yang tahu Yang jelas Mungkin kalian ada di pilihan ketiga atau ke 300 ribu mungkin Ya jadi jangan terlalu berharap lah ya Her motivation to be I Her wife is wrong Iroha memang ingin menjadi seorang ibu rumah tangga But probably too for all the wrong reason and you probably soundly Saya coba bahasa Inggris banget sih ya Karena dia ingin menjadi ibu rumah tangga supaya bisa hidup lebih santai dan tidak perlu berusaha Wah cocok banget nih sama karakter yang dia perankan Nggak salah sih Tapi artinya kamu harus bekerja lebih keras untuk menyewa asisten rumah tangga supaya Iroha tidak kesusahan di rumah Dan juga kalian harus bekerja lebih keras lagi kalau-kalau Iroha minta uang jejajan Dan bisa kita simpulkan kalau Iroha mungkin mau jadian sama kalian Bila kalian bisa menjamin hidup yang mudah baginya Karena itu menjadi ya mapan adalah satu-satunya prioritas kalian untuk meminang gadis yang satu ini Setelah itu mungkin sedikit masuk juga menjadi prasyarat yang cukup penting mengingat dia suka menggoda pasangannya Ya kalau gue sendiri sih ya kalau dikasih Iroha nggak nolak lah ya Tapi Yukino Shita masih yang terbaik sih di hati jadi seri lah ya Dan inilah waifu malam minggu kita malam ini Ishiki Iroha Oke terima kasih karena kalian udah mau nonton video ini sampai akhir Dan ya gimana menurut kalian waifu malam minggu kita kali ini tentang Ishiki Iroha Karena waifu malam minggu kita sebelumnya kita udah ngebahas Yukino Shita Yukino Dan sekarang kita ngebahas tentang Ishiki Iroha Hmm kira-kira malam minggu kedepannya bakal kita bahas siapa lagi nih Kalau menurut kalian ada yang mau dibuatin tulis di kolom komentar Like videonya kalau kalian suka dislike juga nggak apa-apa kalau kalian nggak suka Dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini menarik dan seru untuk ditonton Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya karena dengan klik tombol subscribe gue bisa tambah semangat lagi buat bikin waifu malam minggu selanjutnya Dan sampai jumpa di waifu malam minggu kita selanjutnya Ya kalau video ini banyak yang nonton sih bakal gue buatin Tapi kalau yang nonton dikit gue buatin Tapi untuk apa gue buatin kalau tidak ada yang nonton Jadi bantu share lah ya ke teman-teman kalian Sub indo by broth3rmax